Kembali lagi bersama saya di channel ini, channel Fakta Dunia Gaib Dan jangan lupa buat selalu subscribe bagi kamu yang belum subscribe Dan tekan tombol like serta lonceng notifikasinya Supaya kalian dapatkan informasi dari channel ini yang terbaru Kali ini saya ingin membahas tentang asal-muasal Semar, Antogo atau Togo dan Manikmoyo atau Pedala Guru Pada mulanya, ada suatu zaman di mana zaman itu dipenuhi orang-orang sakti Para pendekar sakti Di zaman itu masih berlakunya hukum rimba Di mana siapa saja yang terkuat dialah yang menang Dan di zaman itu banyak para pendekar sakti berkelahi Dan suatu ketika banyak pendekar sakti mendapatkan wangsik dari sang maha kuasa Bahwasannya akan turun Telur sebesar kebau Di mana telur itu akan menjadi sosok yang setia dan sosok yang kuat Karena pemberitahuan wangsik dari sang maha kuasa Para pendekar aliran putih dan aliran hitam Menantikan kedatangan telur itu Dan suatu hari Jatuhlah dari angkasa Telur yang diwangsitkan itu Telur itu jatuh Dan menuju ke hutan Dekat gunung Himalaya Telur itu jatuh dan membuat sebuah kebangan Lalu telur itu pecah Pecahan telur itu menjadi tiga bagian Yaitu kulit Putih telur Dan kuning telur Di mana kulit dari telur itu Membentuk suatu perwujudan Yang dinamakan sebagai betarak Antogo Sedangkan putih telur Menjadi perwujudan Yang dinamakan Betaraismoyo Sedangkan kuning telur Menjadi suatu perwujudan Yang dinamakan Betaromanikmoyo Ketiga Dewata ini Adalah tiga orang dewata Yang tampan dan mempesona Ketiga-tiganya Memiliki wujud yang cantik Memiliki wujud yang bagus Tetapi ketiga-tiganya Bingung Siapakah diantara mereka yang paling tua Akhirnya Sang yang manikmaya Atau betara manikmaya Membuat suatu keputusan Supaya menentukan Dari ketiga dewa ini Siapakah yang paling tua Betara manikmaya Membuat kompetisi atau seimbara Barang siapa diantara Kita bertiga Ketiga dewa ini Yang sanggup menelan Gunung Himalaya Dialah yang paling tua Akhirnya Betara Antogo Dan betara ismoyo Menyetujui Kompetisi seimbara Dari sang yang ismaya Bukan sang yang ismaya Sang yang manikmaya Lalu Yang pertama Sang yang antogok Atau betara Antogo Dia memulai duluan Dia memakan gunung Himalaya Akhirnya Gunung Himalaya Hanya termakan Sampai munut Tidak bisa ditelan Sampai masuk ke perut Dia paksakan terus menerus Dan dia hanya kuat Sampai ke mulut Lalu karena tidak kuatnya Lalu dia utahkan kembali Yang kedua Bedara ismaya Bedara ismaya Atau sang yang ismaya Memakan gunung itu Gunung Himalaya Tertelan Dan masuk ke perut Sang yang ismaya Tapi sang yang ismaya Kesulitan untuk mengeluarkan gunung itu Saking besarnya Dan membuat perut Sang yang ismaya Menjadi besar Akhirnya Gunung itu dikeluarkan Melalui kentut Dari sang yang ismaya Dan itulah yang membuat Kenapa perut semar itu besar Sedangkan yang membuat Mulut togok itu Maju ke depan Adalah karena dia Terlalu memaksa diri Untuk menelan gunung Himalaya Dan pintarnya Sang yang maniknya Tidak ikut Untuk melakukan hal bodoh itu Sang yang ismaya Dan sang yang antagalah Yang melakukan kompetisi itu Tetapi sang yang maniknya Tidak melakukannya Karena sang yang maniknya Sadar Kemampuan dia Tidak seperti Kedua saudaranya Akhirnya Sang yang Ismayalah Yang menjadi pemenang Dan tertua Dari ketiga Petara itu Yang kedua adalah Sang yang antogok Dan yang ketiga adalah Sang yang manikmoyo Lalu Ketiga dewa itu Menghampiri Sang yang tunggal Sebagai bapak mereka Sebagai bopo mereka Sebagai romo mereka Mereka menanyakan Kepada romo mereka Kita Mau dijadikan apakah Di dunia ini Akhirnya Sang yang tunggal Dia memberitahu Kepada Anak-anaknya Bahwasannya Sang yang antogok Dia akan menjadi Pamomong Para pendekar-pendekar Para kesateria Aliran hitam Sedangkan Sang yang ismaya Atau semar Dia akan menjadi Pamomong Para pendekar Para raja Atau para Kesateria Dari aliran putih Sedangkan Sang yang manikmoyo Dia akan menjadi Gurunya para dewa Dia akan menjadi Dewa penjaga surga Dia akan memiliki surga Tapi bukan di alam nyata Dia ditugaskan di alam gaib Sehingga Sang yang Manikmoyo lah Yang terpilih menjadi Dewanya Para dewa Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati